Intro Beginilah wujud penampakan bangunan tua yang sekaligus menjadi saksi bukti sejarah bagi tokoh pencetus berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hashim Ash'ari Diketahui bangunan tua yang masih berdiri koko tersebut merupakan sebuah bangunan pondok pesantren yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Salafiah Kapurojo yang terletak di Kejamatan Pagu, Kabupaten Kediri Jawa Timur Pondok pesantren ini merupakan peninggalan Kiai Haji Hasan Muhi yang notabene merupakan mertua dari Kiai Haji Hashim Ash'ari Berdasarkan penelusuran sejarah memang pondok pesantren Salafiah Kapurojo ini sempat menjadi tempat tinggal dari Kiai Haji Hashim Ash'ari yang juga dikenal sebagai tokoh pahlawan nasional, ulama dan sekaligus sebagai tokoh cedekiah di Indonesia sejak abad ke-19 Cerita panjang Kiai Haji Hashim Ash'ari menginjakan kakinya di Kediri berawal saat Mas Ruroh, Putri Kiai Hasan Muhi mendiri pondok kapur tersebut mengalami sakit keras yang tak kunjung sembuh Karena sulitnya mencari obat untuk putrinya, Kiai Hasan Muhi berinisiatif untuk mengadakan sebuah sayem barat di mana barang siapa yang berhasil menyembuhkan Mas Ruroh dari sakitnya jika ia laki-laki akan dimikahkan dan jika perempuan akan dijadikan keluarga Ternyata Kiai Haji Hashim Ash'ari yang berhasil menyembuhkan Mas Ruroh Berawal dari hal itulah, Kiai Haji Hashim Ash'ari pada akhirnya sempat menetap di pondok pesatren tersebut selama kurang lebih 3 tahun bersama sang istri Kiai Mas Ruroh Sejarahnya rumah ini itu seperti apa dulu? Sejarahnya peninggalan dari Hasan Muhi Merakulah dari Mbak Hashim Ash'ari Dulu Mbak Hashim Ash'ari sering tinggal di sini Ketika setelah nikah di sini, ya sering ke sini Lalu setelah sekitar tahun 1942 Lalu ke sini, melaporkan ke sini Orang biasa 200 dikatakan Semua bangunan ini masih asli? Asli Apa Pak yang sempat ditinggalkan oleh beliau? Maksudnya perabotan atau yang? Ya, dulu banyak ada lemari, ada meja, kursi Yang tersisa? Sekarang yang masih ada kursi yang ditempat saya Kegiatan beliau selama di sini apa Pak? Di tempat pondok pesantren Kapur Jawa tersebut, Kiai Haji Hashim Ash'ari memberikan terobosan di dunia pendidikan Dengan mendirikan madrasah di kawasan pondok pesantren Kapur Rejo Sistem pendidikan itu pun berjalan hingga sekarang ini Berdasarkan data yang berhasil dihimpun di lapangan Ada kurang lebih 300 hingga 400 santri Yang kini dinaungi di pondok pesantren Salafiah Kapur Rejo Dari Kediri, Aziz Galuh, melaporkan Kediri, Aziz Galuh, melaporkan